wow guys warnanya nih tadi dia ngumpetnya di lubang ini cana limbata semua guys edan mungkin ini panen terbanyak yang pernah saya lakukan halo guys hari ini saya menemukan sungai yang tidak ada cana limbatanya akan tetapi disini begitu banyak udang wah kalau disini ada limbata pasti warnanya bagus nah jadi kali ini saya akan mencari cana limbata di tempat lain untuk dilepaskan kembali di sungai ini kita buat sungai ini penuh dengan cana limbata soalnya banyak udang kayak gini oke kita cari dulu ikannya guys oke oke ini persiapannya saya akan memasang bubu ini dulu ya kita pasang satu di bawah guys oke oke kita lanjut pasang yang satunya lagi oke 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 ini satu lagi seperti biasa kita pasang disini oke 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 kita lanjut nih teman-teman kita ngambil cana limbata yang dari empang dulu ya karena sebagian besar karena sebagian besar cana limbata di empang ini menjadi ikan hama untuk ikan-ikan lain nah perhatikan ini cacingnya kita lempar guys nih pasti langsung dapat limbata tuh hahaha lihat ini karena dibandingkan ikan nila lebih banyak cana limbatanya ya karena buat kita lepaskan jadi ikan-ikan yang seperti ini juga kita bawa ya daripada disini menjadi ikan hama kita amankan guys nih di bawah saya ada lagi guys mana ya tadi dia lari kesini oke ini cukup besar warnanya masih sama ya ay 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 Terima kasih telah menonton 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 Buat orang yang dibawa Karena kasian Terima kasih telah menonton nih ini buat kameramen ini kita menikmati kelapa dulu ya untuk menghilangkan rasa haus nanti kita lanjut lagi guys oke teman-teman ini udah peres ya kita meminum buah kelapa kita lanjut lagi ya bet yuk kita lanjut lagi ke bawah guys perhatikan empatnya ya kita lempas di situ oh langsung dapet guys karena disini cana limbatannya memang banyak sekali tuh warnanya kalau limbata yang disungai cukup bagus ya ini standar lah oke kita bawa lagi guys oke guys disini ada sarang ikan cana limbata nah ini ada betinanya nah ini betina ya nih tadi jantannya masuk ke dalam lubang wow wih dih dihap jantannya guys wah masuk lagi wih oke set wuh wuhuhu jantannya dapet guys wuhuhu kita biarkan sampai lemas dulu ya biar tidak berontak wih dih ini rimnya pedas sekali wow kita lihat ini oke wow lihat ini guys rimnya ajib wuhu laburinya rimnya rim ekor rapi dan rim atas juga tebal wow wuhu jantannya bagus wih sayangnya kita cari sekarang untuk dilepaskan ya wuh lagi nah tadi betinanya masuk ke dalam lubang nih yang jantannya kita amankan guys wih nah guys itu di depan saya ada satu ekor labi-labi ya kita pancing siapa tau kail saya kuat mengangkat labi-labi ayo makan dong wih wih wuduh malah masuk kes malah masuk ke dalam lubang wih kebawah dapet gas wuhu wuhu waduh wuhu wuhu kasai wuhu 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 wauu labi-labi bulus itu akibat melawat negra beret ya eh wuhu Oh lesang Labi-labi Atau bulus ya Lihat ini gigitannya Wih di Kalau gigit tangan Cukup lumayan Untuk mematahkan jari kita Ini saya nangkapnya cuma pakai sebelah tangan ya Uyuhan bisa dapat juga guys Aduh Nih kita lepaskan saja ya Si labi-labi ini Kayaknya ini betina Oh ius Oh os Oos Reknya gel Mau gigit guys Oke kita lepaskan lagi di lubangnya ya Nih lubangnya kesini tadi guys Aduh Malah naik ke atas Nah Masuk 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 Tuh Dia masuk lagi ke dalam lubang Di sini masih banyak labi-labi Oke kita cari lagi ya Channel Limbatanya Wow akhirnya nih dapat yang cukup bagus kalau sudah dekat spot utama pasti ikannya bagus-bagus lu tadi lainnya yuk asal lainnya wuih wuih lihat guys cukup gondrong tadi saya lihat mah yang ukurannya kecil ya cuman dapatnya ya malah yang ukuran besar warna birunya tidak terlalu terang kita amankan ya guys Hihihi meber Hai Oh Oh dimakan guys hehehehe dalam guys tuh tadi nyangkut ya jadi agak lama lihat dalam untuk warnanya wih lihat ini warnanya lumayan mewah ya Gak apapalah kita amankan saja ya Kita lepaskan juga ikan yang kayak gini guys Biar disana ikannya juga sama bagus Mantap, kita cari lagi Wow, lihat guys Sangat moronyai sekali ini Buah cengek, cabai ya Ini cabai hutan Tuh, cuma ada satu pohon saja disini Gak ada lagi cabainya Pohonnya sudah tua Banyak pacet disini guys Banyak pacet Ya kita tinggal saja ya Karena kita tidak butuh cengek Cuma butuh cana limbata Nah, ini ada lagi guys Wah, ada dua ternyata Ada dua Ada dua guys Ini nyamperin nih satu lagi nih Satu lagi masuk ke dalam lubang Lubang Nah, ini kita biarkan dulu disini Saya akan coba ambil yang satunya lagi Jadi dia masuk ke dalam lubang ini guys Siapa tahu masih mau ya Wow, masih mau ternyata Semudah ini limbata Jadi ini dapat satu pasang ya Ini cocok nih Calon indukan di sungai sana nanti Ini jantannya nih Ukurannya kecil yang jantannya Masih berontak ya guys Tuh Jantan Oke Kita amankan lagi ya Karena ini sepasang Cukup bagus untuk dilepaskan Nah guys Jadi untuk ikan cana limbata Di sungai ini Kita sudah dapat Satu kantong plastik penuh Widih Ini cana limbata sungai semua Oke Karena kantong plastik ini sudah penuh Kita satukan dengan cana limbata yang tadi Biar tidak kepadetan ya Ukurannya juga besar-besar Yuk kita satukan dulu Dengan cana limbata yang tadi guys Ayo Ini bawa-bawa saya ingat tuh Anjir Kita satukan dulu Ikannya guys Lihat ini Jangan limbata Sampai penuh Nih Kita satukan dulu ya guys Wah semakin banyak Kita taruh saja disini ya Jangan ya Nih sekarang Kita Ambil Jebakan bubuk yang tadi Oke Oke Ben Kita parasik Hujan Ben Aduh Setiap kesini dipati hujan guys Ini gunung beser Jadi hujan terus Banyak Wah hujan Cukup banyak Lihat ini Cana limbata gemuk-gemuk badannya Habis memakan cacing Oke kita Cari tempat berteduh dulu ya Karena ini sudah turun hujan Sekalian kita Masukkan ini ke dalam plastik Yuk Ayo Ayo Kadi-kadi Ben Kadi-kadi Ben Kadi-kadi Kadi-kadi lihat buah bubuk terisi semua kita masukkan dulu ya ke dalam plastik nih tinggal libat ke libat wah pada gemuk guys pada buncit perutnya tuh kalau hasil ngebubuk pasti buncit buncit wih dihirinnya wuhuy ajib nih kita satukan dulu ya dengan yang tadi soalnya plastik di bawah semua tuh itu sekali buncit guys tuh lihat perutnya pada buncit guys nanti kita hitung ya wow guys warnanya gila kinclong padahal ini di bendungan ya tapi warnanya ada yang bagus bahkan ikan cere pun sampai dimakan di dalam tuh jadi buncit buncit ikannya oke lihat ini wow cana limbata semua guys edan kita masukkan ke dalam plastik dulu oke guys jadi dua kantong plastik ini hasil bubuk semua ya tuh banyak ikan-ikan yang dimuntahkan lagi nah karena ini sudah sore kita langsung satukan dengan ikan hasil tadi yuk biar tidak keburu hujan kita satukan lagi satu kantong lagi wow udah pada ngapi kanya eh saking banyaknya lihat ini oke wow mungkin ini panen terbanyak yang pernah saya lakukan cana limbata semua guys ini hal ini bed nih tadi ada yang paling bagus yang paling saya suka ada setekor cuman yang mana ya wah biar nih kalian lagi saking banyaknya jadi puyeng guys aduh ini batas semua wow mungkin ini sekitar 100 lebih ya ada 100 ekor lebih ya lebih ya lebih mana oh iya wow ajib oke oke teman-teman langsung saja kita lepaskan ke sungai yang tadi pagi ya nih sepertinya harus digotong bet harus digotong kalau sendiri ini cukup berat ke bawah ya wow angkat dia angkat dia angkat dia coba oke oke kita bawa enak bisa bawa buku bawain oke siap aduh aduh berat guys kalau sendiri kalau sendiri kita lepaskan di sini ya lepaskan langsung saja biar dia mencari tempat dengan sendirinya hanya kalau kita lepaskan secara berpencar waktunya sudah nepet guys ini sudah sore udah gelap bentar saya paling ambil satu ekor saja ya yang warnanya tadi bagus ke depan kita ambil satu saja buat dibawa ke rumah mana sih tadi nah ini dia oke yang di bawah hanya satu ekor saja ya guys sebagian besar kita lepaskan di sini soalnya ini sudah mulai turun hujan lagi hujan hujan dia hujan dia udah mantep bismillahirrahmanirrahim wow wuh lihat ini wow sampai hitam cana limbata semua oke teman-teman semoga saja dengan upaya ini bisa memperluas penyebaran ikan cana limbata nah karena ini sudah hujan jadi saya harus cepat-cepat pulang nah mungkin itu saja video kali ini semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye sampai jumpa di video selanjutnya